Bahwa Amerika bermain. Dua minggu lalu kan dibocorkan oleh Keith Clarenberg bagaimana CIA itu, salah satu tangan CIA, sudah berniat bahwa kalau revolution di Indonesia menggunakan tangan-tangan NGO-nya. Beberapa dari calon pemimpin di antara tiga itu saya tahu pasti sudah ada yang kontak malah sudah berhubungan langsung dengan negara, kepala negara. Bahwa orang kita yang minta pertolongan kesalahan itu... Seringkali tangan-tangan luar negeri bermain. Beberapa negara itu kadang ingin mendikte siapa yang harus menjadi presiden permainan intelijen. Ada permainan-permainan intelijen, lalu ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan dengan menyediakan dana. Ada invisible hand, namanya juga invisible. Jadi akan sulit, sangat-sangat sulit untuk mengetahui dari mana asal uang tersebut. Semakin strategik hari ini, karena sekali lagi sekarang abad Indo-Pasifiknya. Kita akan perang 2037. Mau memperkuat militernya dulu, seperti Korea Utara, atau memperkuat ekonominya dulu? Kita harapkan 2030-nya ekonominya sangat mature, dan sebagai sebuah negara yang ekonominya mature, itu menjadi ancaman. Nah, ketika menjadi ancaman secara ekonomi, siap-siap kita akan mendapatkan penindasan militer lain negara-negara yang super power yang lain. Pemimpin baru kita itu harus lebih punya kemampuan otoran. Adakah pemimpin kita ini, atau capres atau capres kita yang akan bicara begitu, setara dengan kekuatan FPGA, campur dekuat, campur AUKUS. Nah, coba. Kan keren. Nggak ada yang lakukan kita mau bikin kapal induk. Kalau memang kita sudah ingin sekali menjadi negara maju, pick our enemy, pick our fight. Nggak ada satupun negara yang besar, senetral Indonesia. Jadi negara menengah yang menyenangkan untuk semua orang. Penting menetapkan musuh kita siapa. Gitu loh. Untuk di negara-negara perpohongan itu, jalannya nggak boleh mulus. Salam cross-check bersama saya Indra Molana, kembali di kanal YouTube, metrotvnews.com dan medcom.id. Perkembangan geopolitik dunia saat ini begitu pesat dan sangat dinamis. Indonesia, yang diprediksi oleh IMF sebagai negara keempat dengan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 nanti, mau tidak mau harus aware dan aktif melihat perkembangan geopolitik dunia mulai saat ini. Hari ini hingga tahun depan adalah momentum kita menentukan siapa calon pemimpin nasional kita yang diharapkan bisa menyiapkan fondasi kuat menyongsong prediksi kita, negara Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia itu. Namun selama ini yang baru kita dapatkan dari dinamika, para kandidat pemimpin nasional sejauh ini hanya seputar inward looking ya, ini meminjam istilah dari Bu Koni. Belum kita temukan kandidat yang menyampaikan soal outward looking. Seperti apa kriteria dan spesifikasi kandidat pemimpin nasional ke depan yang dibutuhkan negeri ini untuk menyongsong negara dengan ranking ekonomi 4 besar dunia itu. Kami cross-check kali ini dengan Dr. Koni Rahakundini Bakri, pengamat geopolitik dan pertahanan. Bu Koni, apa kabar? Halo baik, selamat sehat. Sehat-sehat ya Bu Koni ya? Halo Prof, halo Pak Farhan. Ada Bang Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Farhan, apa kabar di perjalanan ini kayaknya? Assalamualaikum, Puntan saya lagi dari perjalanan dari Jogja menuju Bandung dan pakai kereta. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Farhan waktunya di tengah perjalanan. Ada juga Prof Hikmah Antojuwana, Guru Besar Hukum Internasional. Prof Hikmah, apa kabar? Baik, baik. Mas Tindra. Baik ya Prof ya? Ya, Pak Farhan, Bu Koni sehat. Sehat Prof, sehat. Oke. Kalau gitu saya mulai dari sudut pandang Bu Koni, karena tadi istilahnya, kata-katanya saya kutip dua kali itu. Inward looking, outward looking. Beberapa kali di periode yang lalu, di cross-check, kita sering membahas bagaimana Indonesia harus punya pemimpin-pemimpinnya visi tentang outward looking. Nah, ini momentumnya kan Bu Koni, bentar lagi ada pemilu, pilpres. Nah, kita lihat dari tiga nama kandidat yang sudah mulai mengkristal, paling tidak ya, walaupun belum didaftarkan ke KPU. Anda sudah melihat tidak dari sudut pandang masing-masing ini yang juga punya visi soal outward looking. Tidak hanya bicara kepentingan nasional saja, tapi kepentingan Indonesia untuk ke dunia atau ke internasional. Bu Koni. Terima kasih. Kalau ditanya saya, apakah di antara tiga calon yang sudah disebut-sebut sudah bicara tentang dunia internasional, atau bagaimana peran Indonesia ke dunia internasional, saya kebetulan belum sempat berdiskusi langsung dengan Pak Ganjak tentang itu, juga belum sempat berdiskusi dengan Pak Anis tentang itu. Tetapi, kalau dengan Pak Prabowo, kebetulan baru saja kemarin kita menyelesaikan seminar nasional tentang strategi perang Nusantara. Dan di strategi perang Nusantara itu memang akhirnya diarahkan TNI kita yang sudah outward looking defense. Jadi menjawab yang tadi ditanyakan, sudah lagi tidak inward. Meskipun saya masih menyampaikan beberapa kritik, karena menurut saya masih kagok gitu. outward looking defense-nya itu masih tidak jelas kebatasan mana kita mau bergerak, seberapa jauh kita mau bergerak. Sementara kita sudah tahu pasti bahwa ke depan ini, yang paling penting buat Indonesia lakukan adalah siapapun pemimpin yang terpilih nanti, bagaimana kita bisa maintain sovereignty kita, kedaulatan kita itu paling penting. Kedua, bagaimana national prosperity kita terus bertumbuh, seperti tadi ditargetkan, 2045 kita menjadi lima pemain besar dunia. Karena begini, kita harus mengakui bahwa selama ini itu untuk urusan defense terutama ya, kita itu ada kekosongan intelektual yang terjadi dan menurut saya terjadi kompleksitas. Misalnya saja, saya tidak merasa Indonesia itu punya pemimpin yang seperti zaman dahulu, misalnya sutra Hasanuddin gitu, atau Kalinyamat misalnya kan, yang bicara tentang bagaimana sih ideal posture, bagaimana sih fit in being yang kita ingin capai gitu, bagaimana sih kontrol kita di lautan kita, bagaimana mampukah kita kesiblokit gitu, itu kan nggak pernah kita bahas. Sementara sekarang perkembangan dunia itu mengarah kita, tidak bisa tidak harus bermain di kawasan dan di dunia. Kira-kira itu. Gue saya tambahkan sedikit tadi, dibahas dengan Pak Prabowo soal strategi perang Nusantara, apakah ini publik bisa melihatnya, kenapa harus strategi perang Nusantara ya, kenapa narasinya perang gitu? Memang kan kita harus membuat doktrin baru. Jadi gini, prinsipnya adalah Pak Prabowo itu mengedepankan sebuah konsep dan strategi pertahanan yang akan mengarah kepada doktrin dan sesuai postul dan gelar yang mau dibangun. Kenapa namanya strategi perang Nusantara, saya nggak tahu, tapi Pak Prabowo itu menariknya, Pak KMH itu membagi, dan itu yang saya tolak kemarin ya, membagi Indonesia itu menjadi 5 pertahanan 50 besar. Kira-kira gitu lah. Dan itu yang saya merasa bahwa ini bahaya akan bisa menodai pembukaan Undang-Undang Rasa 45. Karena menurut saya itu sama aja dengan kita kembali ke jaman dulu, TZMKO yang 3 mili laut, atau apa, Juanda ke-12 mili laut, karena kita sudah disesukan oleh UNTROS. Tapi kan ini masih baru saja diperkenalkan, jadi masih sangat membuka masukan-masukan dari akademisi, dari publik itu. Tapi kritik saya pertama adalah itu, kenapa mesti mau dari pertahanan pulau besar, makanya namanya mungkin dari Nusantara itu. Menurut saya harus pertahanan pulau besar, sedang-dang kecil, semua pulau aja, kita kan negara kesatuan. Kemudian bagaimana buat saya adalah paling penting menempatkan di pulau-pulau terdepan kita, 11 pulau itu, bagaimana dengan tentara yang sudah harus mampu menduduki, dan untuk pulau-pulau strategis berwatasan yang 12, sepulau-pulau itu, itu harus bukan sekuman tentara, bukan rebut tentara biasa, tetapi juga tentara pasukan khusus. Ini mengingat, misalnya Indonesia itu akan semakin apa ya, seksi posisinya, karena kita uratna di Asia Pasifik, dan kita belajar dari Snake Islands-nya Ukraina misalnya, di Laut Hitam. Itu kan harus terjaga. Contoh sekarang kita lihat Sepadar Ligitan. Sepadar Ligitan sekarang full deployment dari tentara di Raja Malaysia. Nah, kenapa kita waktu itu tidak melakukan itu? Itu salah satu yang saya bahas kemarin. Saya kira itu. Oke, nanti saya ingin perdalam soal arasan apa sih yang tadi disampaikan oleh tim Pak Prabowo mungkin, atau Pak Prabowo langsung, soal membagi Indonesia menjadi lima wilayah besar, Bu. Tapi saya ingin melihat pandangan umum dulu di awal-awal ini ke Bang Farhan ya. Bang Farhan, Anda melihat kira-kira isu apa namanya geopolitik apa yang harus dimiliki atau dipahami lah, maksudnya dan punya visi strateginya bagi para kandidat ini. Anda melihatnya seperti apa? Karena Anda kan ada di Komisi 1 tentu melihat harusnya pemimpin nasional yang kedepan kita adalah memiliki spesifikasi seperti A, B, C, D untuk isu-isu geopolitik dunia ini. Secara postur anggaran memang kita ini sangat fokus kepada pengamanan dalam lebih dari sangat inward looking. Outward looking-nya sudah bagus secara seperti A, B, I, M, tetapi pelaksanaan dan komitmen anggaran untuk outward looking masalah pertahanan ini itu masih masih belum bisa realisasi gitu. Dan masih agak sulit untuk dikritik ya. Jadi ketika saya mengkritik bahwa saya tidak melihat ada niat dari Kemenhan untuk melakukan riset gitu sehingga yang namanya KFX dan lain-lain jadi terbenggalai gitu ya. Termasuk tidak adanya keterbukaan mengenai riset yang lokalai industri pertahanan Indonesia gitu. Itu kita jadi bertanya-tanya dan ternyata benar ketika lihat postur anggarannya ternyata memang riset anggaran untuk riset itu di Kemenhan itu kecil sekali. Nah, lalu banyak yang membandingkan dengan pandangan yang sangat sempit. Lalu kenapa polisi kepolisian punya anggaran yang besar ya. Besar itu artinya secara proporsional. Rp137 triliun untuk 5 unit organisasi di Kemenhan sedangkan Rp118 triliun untuk 1 unit kepolisian. Artinya apa? Kalau saya lebih melihat bahwa memang kita semua sekarang ini berfokus kepada inward looking terhadap masalah pertahanan dan keamanan. Jadi memperkuat polisi dulu karena kita lebih khawatir sama apa yang dalam. Lalu bagaimana dengan keluar? Keluar kayaknya kita memang harus mengerti bahwa dari sejarahnya itu sampai sekarang setiap negara yang kuat ekonominya pasti kuat militernya. Dan ketika militer jadi kuat ekonominya makin kuat. Tetapi ketika ekonominya bangkrut maka militernya itu bangkrut. Jadi sejarah sudah mengajarkan itu kepada kita. Dan ketika sebuah negara itu menjadi militernya kuat maka negara itu jadi berhak untuk melakukan penindasan. Karena secara ekonomi maupun secara meningkat mereka itu negara-negara kuat. Sina ini belum meng-exercise kekuatan dalam tanda kutip penindasan ekonominya. tetapi dengan mengundang Kim Jong-un melihat pabrik industri pertahanan di Sina itu sudah bikin gentar banyak orang. Jadi artinya apa? Bahwa sebetulnya yang perlu kita lakukan sekarang ini memang pilihan. Mau memperkuat militernya dulu seperti Korea Utara atau memperkuat ekonominya dulu. Jadi artinya kelihatannya sekarang semuanya masih flat-flat aja. ketiga kandidat tampaknya akan fokus kepada memperkuat ekonomi masih inward-looking kepada masalah keamanan dengan memperkuat the police force. Dan kalau semuanya ekonominya sudah kuat mungkin 2030 baru kita bisa melihat sebuah upaya yang pol-polan begini saya menyebutnya untuk memenuhi anggaran anggaran pertahanan itu 1% dari PDB. 2030 Bang Farhan ya? Saya sih melihatnya akan jadi seperti itu. Karena kita harapkan 2030 ekonominya sangat mature dan sebagai sebuah negara yang ekonominya mature itu menjadi ancaman. Nah ketika menjadi ancaman secara ekonomi militer harus kuat. Siap-siap kita akan mendapatkan penindasan militer negara-negara super power yang lain. Untuk negara-negara super power itu jalannya nggak boleh mulus. Oke nah itu sebenarnya kita coba ulas karena kan ini berangkat dari prediksi kita nggak tahu tapi mungkin kalau tadi Bang Farhan melihat secara di dalam pun ekonomi pun flat militer pun juga masih flat strategi pertahanan ya nah tapi kalau kemudian ada prediksi seperti itu jangan-jangan baru prediksi ini ya kalau memang benar-benar sudah mulai kuat ekonominya gitu Bang Farhan ini bahkan baru-baru prediksi nanti sudah mulai takutnya nih khawatirnya kan ada upaya-upaya penindasan-penindasan yang bikin tidak mulus tadi itu padahal masih flat gitu loh apa yang harus kita persiapkan agar tidak gelombang yang datang dari luar itu mengagetkan kita semua sementara yang di dalam negeri ini sibuknya dinamika politik dalam negeri saja begitu Bang Farhan narasi kemampuan deterrence atau daya gentar dari pertahanan Indonesia itu harus ditunjukkan nah saya bicara masalah deterrence tidak hanya bicara masalah alutsis saya tetapi juga misalnya kita mesti lebih rajin menggelar latihan militer apa yang dilakukan oleh TNI sekarang rajin banget mungkin latihan militer gabungan 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 itu buat saya sih sebagai sebuah tanda yang sangat baik walaupun latihan gabungan ASEAN kemarin itu kita senyum-senyum aja melihatnya ini bisa nih Papang Lima bikinnya di Natuna Selatan yang tidak membuat sinan deg-degan tapi Amerika juga happy tersenyum Myanmar mau ikut latihan kirim tentara tapi pada saat bersamaan tidak membuat Singapura dan Malaysia khawatir mengirimkan pasukan untuk ikut latihan nah itu itu sebuah bentuk diplomasi yang sangat cerdas menurut saya nah namun bagaimanapun juga itu kan GIMC ya itu itu public relation di belakang public relation itu tetap harus-harus-harus ada mungkin mungkin saya mengapresiasi apa yang lupa Pak Jokowi sama Pak Menhan datang ke Pindad dengan menurutkan eh itu si pertahanan akar tanah sekolah bagus maunya bukan bohong-bohongan maung beneran bukan begitu tepon nih oke maunya mau beneran bukan bohong-bohongan jadi kuatnya bukan kuat secara PR ya kuat militernya itu kuat memang benar-benar kuat gitu kekuatan kalau kalau PR kita udah udah pinter banget cuma kan PR itu ada batas waktunya saya gitu saya bisa menunjukkan pencitraan bahwa otot saya gede tapi ketika akhirnya orang ketemu ngajak berantem melihat ternyata perut saya yang gede one otot pih habis juga bos iya iya one pack six pack ya iya di instan iya baik gram six pack begitu lihat aslinya gua lah ke one pack itu itu kira-kira gambaran ringannya analoginya apa yang ada analoginya gitu deh saya ke Profik sekarang Profik Anda melihat seperti apa kandidat kita ini dalam konteks tadi pembahasan yang sama agar juga punya outward looking kesadaran dan tidak hanya kesadaran tapi ada visinya dan misinya seperti apa karena tidak cukup sekarang tentu saja seorang pemimpin nasional sibuk dengan masalah-masalah dalam negeri saja tapi harus siap dengan masalah-masalah luar negeri strategi apa yang akan dilakukan kemudian ada prediksi soal Indonesia berada menjadi kekuatan terbesar keempat ekonomi dunia gitu kan ini kan pasti gangguan-gangguan tadi seperti disampaikan Bang Farhan sebelumnya jauh-jauh waktu juga Bu Konis sering ngomong seperti ini ini gak lama apakah diganggu nih Indonesia ini kalau menuju ke empat ekonomi terbesar itu mungkin karena bonus demografi mungkin ya bagaimana Profik calon pemimpin nasional ini momentumnya soalnya oke kalau kita bicara calon pemimpin nasional dan kita bicara bakal calon presiden ada tiga kandidat dan tiga itu kalau saya lihat karakternya memang ada yang sama ada yang beda dalam konteks luar negeri ya dua memiliki pengalaman pendidikan di luar negeri satu tidak tetapi jangan juga meremehkan yang tidak mempunyai pendidikan di luar negeri karena kita tahu presiden kita Jokowi beliau sangat piawai ya dalam konteks bagaimana memanage Indonesia dalam geopolitik yang ada sekarang nah jadi memang ada yang punya pengalaman luar negeri ada yang tidak tetapi tidak berarti bahwa beliau-beliau itu tidak mampu untuk membawa Indonesia dalam kancah geopolitik di apa namanya di internasional hanya saja yang perlu diwaspadai adalah seringkali tangan-tangan luar negeri bermain nih Mas Indra maksudnya gimana ini tangan-tangan luar negeri tangan-tangan luar negeri ini baik yang secara inkonstitusional maupun secara konstitusional jadi kita tahu lah beberapa negara itu kadang ingin mendikte siapa yang harus menjadi presiden atau pemimpin di negara tertentu nah itu permainan intelijen pasti ada di situ sudah mulai berjalan ini kira-kira ya pasti begitu ya pasti kayak begitu kita kita gak bisa menafikan hal tersebut ya saya ambil contoh misalnya ya Amerika Serikat aja kan ada dugaan bahwa apa Rusia berada di belakang ini atau misalnya kita bicara soal ada negara tetangga kita yang mendapat dana kampanye untuk kemudian memenangkan dengan harapan bahwa pemimpin itu nantinya akan lebih lunak terhadap negara yang melakukan klaim yang tidak memiliki dasar dalam konteks internasional yang diprotes oleh banyak negara begitu nah ini yang kita harus waspadai ada yang katakanlah secara inkonstitusional sebenarnya perubahan pemimpin yang secara inkonstitusional kita misalnya tahulah di Indonesia ketika Bung Karno kemudian digantikan oleh Pak Harto tentu kita akan mengatakan bahwa ini semua adalah proses di Indonesia tapi kalau kita dengar dokumen-dokumen yang bisa dibuka di Amerika Serikat disitu juga ada peran dari CIA seperti itu kan tetapi juga yang konstitusional juga ada tadi yang saya katakan pendanaan dan lain sebagainya bahkan juga tempering dengan teknologi ini yang menurut saya kita harus waspadai pendanaan yang tadi kan disebut konstitusional berarti kan yang legal maksudnya ya pendanaan itu seperti apa maksudnya Pak Profi pendanaan apanya yang saya maksud adalah pergantian pemimpin itu bisa secara inkonstitusional bisa secara konstitusional inkonstitusional dan konstitusional itu ada permainan-permainan intelijen lalu ada apa namanya pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan dengan menyediakan dana tetapi tentu tidak secara langsung jadi ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan sehingga apa nantinya ketika memimpin tentu dia akan lebih lunak dengan pihak-pihak yang mengendorse atau misalnya memberikan dana-dana yang tertentu itu kira-kira seperti itu ceritanya jadi ini yang kita harus pahami bagaimana mengetahui dan mengontrol itu bagi masyarakat ketika ingin memilih calon pemimpinnya kan kita berharap apa namanya kita jadinya ini agak kita tarik lebih lebar sedikit ya Prof ya kan masyarakat ini diedukasi secara politik agar memilih calon pemimpinnya itu dengan rasional nah rasional itu dengan apa dengan mengetahui gagasan-gagasannya maka ada perang gagasan dan lain sebagainya debat kita ikuti dan lain sebagainya seperti juga perbincangan kita sekarang ini bagaimana melihat kandidat calon presiden kita memiliki outward looking yang juga cukup komprehensif tidak hanya inward looking tapi ketika Profik tadi menyampaikan bahwa kita harus mewaspadai bahwa ada tangan-tangan asing dalam artian intelijen negara-negara lain yang ingin mendikte kita dan menentukan siapa calon presidennya bagaimana peran masyarakat untuk mengetahui dan apa namanya ini akan ada permainan-permainan dari intelijen bagaimana caranya kita untuk mengetahui caranya ada dua sebelum dan sesudah yang bersangkutan terpilih sebelum itu tentu masyarakat harus melempar pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap posisi mereka jadi harus jelas posisinya apa ketika ada isu tertentu misalnya kita harus bertanya posisi terkait dengan hilirisasi seperti apa karena kalau misalnya hilirisasi kalau dari negara-negara Uni Eropa mungkin Amerika Serikat menghendaki bahwa hilirisasi itu harus berhenti tetapi juga harus kita juga tanyakan secara tegas misalnya hilirisasi boleh tetapi kalau misalnya terjadi apa namanya oligopsoni gitu ya dimana harga itu ditentukan oleh pembeli nah itu juga harus ditanya secara kritis seperti apa apa yang harus dilakukan itu harus ditanya secara kritis bagaimana posisi kita terhadap misalnya perang di Ukraina bagaimana posisi kita terkait dengan keberadaan dari BRICS dan lain sebagainya itu harus secara kritis ditanyakan nah yang kedua adalah pada saat beliau memimpin nantinya terpilih dan memimpin tentu harus dikawal terus harus disampaikan jangan sampai kita akan itu akan terasa dan akan terlihat kemana arahnya itu ini yang harus dikritis terus harus dikritis terus karena ya dikawal terus terang kalau misalnya harus memastikan dana itu dari mana dan sebagainya ya namanya kita tahu lah ya negara ingin ada invisible hand namanya juga invisible jadi akan sulit sangat-sangat sulit untuk mengetahui dari mana asal uang tersebut dan lain sebagainya jadi inilah yang penting yang perlu kita munculkan tentu saya berharap nanti pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide gagasan yang muncul dari bakal calon ini itu sangat apa konkret dan kita tahu dan itulah yang akan mereka jalankan dalam 5 tahun ke depan kira-kira seperti itu satu lagi yang penting yang penting saya tanyakan ini Profi tadi Anda menyampaikan bahwa kemungkinan ada tangan-tangan luar negeri bermain melalui intelijennya itu sifatnya lebih kepada inisiatif luar negeri melalui intelijennya masuk ke Indonesia atau jangan-jangan dari dalai mau nawar-nawarkan itu agar dibantu pemenangannya ya itu bisa dua-duanya sebenarnya tapi bisa dua-duanya bisa dua-duanya jadi kita gak bisa menafikan salah satunya kalau menurut saya tetapi dari sisi saya yang penting itu adalah kalau kita menawarkan itu kan dalam artian bahwa kita tahu bahwa posisinya seperti ini dan kita menawarkan Anda misalnya merasa kepentingan Anda terfasilitasi dengan ide seperti ini ya silahkan gitu kan tetapi ini juga tentu tidak boleh terbuka karena terus terang KPU tidak akan membolehkan hal-hal seperti ini tapi pelanggaran lah itu pasti ya pasti pelanggaran tetapi kalau misalnya dari pihak luar pihak luar itu yang seolah-olah akan mendikte kita bukan kita yang menentukan arahnya dan Anda silahkan kalau mau mendukung bukan tetapi mereka akan mendikte kita saya minta seperti ini kalau misalnya Anda oke kemudian saya akan tanda kutip bantu gitu ya tetapi ini kembali lagi sering-sering didengar Prof. Hikmanto sering didengar isu-isu seperti ini maksudnya dari dalam menjelang mencalonan datang ke kemungkinan salah satu apa lembaga intelijen di luar yang kuat gitu terus membantu bantu saya untuk kemenangan di dalam negeri saya gitu mungkin tuh Prof. Hikmanto ya dari waktu ke waktu saya dengar seperti itu dan tidak harus apa namanya ini keadaan di Indonesia tetapi di negara-negara lain bahkan di negara-negara maju pun sudah juga seperti itu kita coba ambil contoh ya misalnya saya ambil contoh Ukraina Ukraina selama ini yang menjadi presiden sebelum Zelensky kecuali satu itu selalu terafiliasasi dengan Rusia nah ketika Zelensky masuk saya berpendapat bahwa pasti ada tangan-tangan invisible hands yang masuk ke sana sehingga beliau bisa menjadi presiden dan arah kebijakannya nanti lebih pro ke non-Rusia seperti itu Mas Indra jadi ada kemungkinan tangan-tangan asing yang masuk sehingga Zelensky jadi presiden yang tidak Rusia yang biasanya Rusia gitu ya pro-Rusia itu kemungkinan juga terjadi di Indonesia berarti provik ya saya gak menafikan ya saya tidak ya saya gak menafikan bahwa itu terjadi atau tidak saya tidak tahu tentunya tapi saya tidak menafikan hal tersebut tapi ini menjadi percuma kemudian ya saya kembali ke bukoni ya ketika kita mau bicara apa ide gagasan seputar outward looking tadi kalau memang soal seperti ini kemungkinan tangan-tangan luar negeri bermain dalam kontestasi miliar kita bukoni juga sering dengar gak bukoni kira-kira soal begini ini saya waktu baru kembali dari Rusia 3 minggu lalu diajak rapat langsung oleh Pak Hendro Priyono saya gak boleh bocorkan semuanya tapi Pak Hendro menyampaikan kepada saya satu bukan lagi sudah confirm bahwa Amerika bermain kita juga bisa lihat tidak ada pernah dubus Amerika yang datangin ke partai misalnya ada juga kita di undang makan atau diskusi di kediaman atau di kantor tapi seorang dubus mendatangi partai itu gak pernah apalagi di dubus Amerika tapi terjadi di era sekarang terus yang disampaikan oleh Pak Hikmahanto tentang bantuan atau pekerjaan intelijen kita lihat kok kemarin 2 minggu lalu kan dibocorkan oleh Clarenberg bagaimana CIA itu salah satu tangan CIA sudah berniat bahwa kalau revolution di Indonesia menggunakan tangan-tangan NGO-nya di sini untuk melakukan gerakan-gerakan tetapi begini dari tadi kan kita berdiskusi tentang calon pemimpin satu hal yang pasti beberapa dari calon pemimpin di antara tiga itu saya tahu pasti sudah ada yang kontak malah sudah berhubungan langsung dengan negara kepala negara jadi hubungannya itu bukan cuma seolah-olah intelijen itu intelijen enggak dia langsung melupakan negara-negara tertentu sudah dilakukan jadi yang kita berharap adalah balance misalnya saja dia berkunjung ke negara-negara yang blok barat maka dia pun harus berkunjung atau mengutus orangnya untuk berkunjung ke arah-arah nom barat itu harus dilakukan karena begini memang Indonesia ini posisinya semakin strategik hari ini karena sekali lagi sekarang abadnya Indo-Pacific ya jadi pemimpin ini harus paham betul tentang isu geopolitik bagaimana isu balance of power yang harus kita mainkan jadi posisi non-layment mungkin harus kita aktifkan kembali lalu bagaimana pertumbangan teknologi ini banyak positifnya tapi juga destruktifnya banyak sekali dan ini akan menjadi game changer di masa pemimpin besok ini akan semakin sekarang sudah mulai tapi besok akan semakin parah lalu bagaimana perkiraan Lemhanas bahwa kita ini enggak akan peran katanya dengan menurut Lemhanas ya tidak akan peran dengan Amerika tidak akan peran dengan China tetapi kita akan kena spillover besar-besaran di perang itu di tahun 2037 which is kan 14 tahun dari sekarang nah untuk kita mengukur kita akan apa result ketahanan kita menghadapi kalau betul 14 tahun lagi kita akan kena spillover perang itu artinya kita akan mengalami sama seperti Jepang merengsek masuk ke Indonesia kesemua dalam berapa 3 bulan 3 bulan itu sudah Indonesia duduk oleh Jepang saat berperan di PD2 nah itu akan terjadi tapi mungkin dari timur ke barat atau enggak di barat ke timur tinggal pilihannya yang mana kita enggak tahu mana yang mulai tapi saya bertemu dengan ambasador Lukang misalnya saya tanya ambasador menurut Lemhanas kita akan perang 2037 gara-gara kamu di berantem sama Amerika ambasadornya cuma ketawa could be faster karena kita enggak tahu siapa yang mulai itu kan menjadi menarik nah jangan lupakan siapapun calon presiden kita ini ada unsur yang paling penting yaitu WAPRES jadi kalau saya pikir terlepas dari nilai dia sebagai capres tapi menurut saya WAPRES sekarang juga akan sangat menentukan dan saya rasa lebih baik WAPRES itu orang yang sudah selesai dengan dirinya itu kenapa dan dia karena kalau dia sudah selesai dengan dirinya dia tahu mau apa karena sekali lagi outlook kita itu enggak bisa ditahan ya tentang bagaimana sekarang perkembangan misalnya saja kalau saya bicara defense karena kita negara kepulauan coba kita ukur dari satu aja aspek bagaimana kekuatan di kawasan ini tentang power projection negara-negara asing bagaimana pertahanan teritorial mereka bagaimana maritime security yang mereka bangun bagaimana juga isu-isu environment security yang bisa membawa tentara masuk ke gara-gara lingkungan atau kita lihat dari mana China sekarang menjadi kekuatan naval terbesar dia punya kamar 730 Amerika saja 484 itu kan menjadi menarik untuk kita lihat bagaimana kita mesti melakukan langkah-langkah strategis tadi karena Republik Indonesia ini bisa jadi support location bisa jadi juga korban daripada dua orang yang berseteru ini intinya adalah Indonesia itu menurut saya harus pemimpin sekarang itu harus betul-betul bisa memegang posisinya semakin perat kepada non-line movement karena kalau tidak kayaknya kita akan ada dalam bahaya karena sekali lagi kita sangat seksi yang kedua saya itu kok berharap ya dunia ini kan pernah dibagi enak aja dia sama-sama Portugis-Spanyol bagi rata yang kiri punya Spanyol yang kanan punya punya Portugis dengan dengan semena-mena kemudian itu selesai ada abad di mana oh ada Global North ada Global South oke sekarang mungkin waktunya Indonesia punya pemimpin yang berani mengeberang dunia internasional bilang oh enggak sekarang kita membagi diagonal posisi Indonesia kalau kita tarik ini kan sangat sangat strategik kita punya semua sign of communications kalau kita crossing aja di posisi gambar Indonesia kita bagi empat kita bagi empat kongga vilhan misalnya itu menarik kita dua kongga vilhan bekerjasama full dengan dengan peralatannya latihan perangnya semuanya harwatnya alutsista dengan koalisi non-willing misalnya di sisi timur dan di sisi utara tetapi at the same time karena kita non-alignment kita bisa mainkan di sisi barat dan di sisi selatan dengan koalisi non-willing which is non-amerika dan kawan-kawannya menurut saya Indonesia harus sudah berani membuat gebrakan seperti itu secara internasional jadi karena setelah unclose kita pernah gebrak apa lagi ya yang betul-betul atau setelah setelah bidato politik terkenalnya Bung Kano yang mendapatkan memory of the world kemarin harusnya menurut aku pemimpin yang akan lahir besok ini harus mampu melakukan itu sehingga Indonesia itu akan memainkan perannya dengan semakin masif tapi bu Kony tetap saja kira-kira seberapa besar pengaruh campur tangan dari luar itu kalau kita selama ini kan dengarnya cawe-cawe baru dari dalam negeri sudah ada berantakan istilahnya cawe dari luar negeri gimana bu yang tadi saya coba sampaikan adalah jangan juga dibilang orang asing cawe-cawe ke kita adalah kemungkinan tadi kita juga bahas dengan Prof Hick bahwa orang kita yang minta pertolongan ke sana itu juga banyak yang mendapat dukungan dari sana kan juga bergerak ada jadi cawe-cawe atau tidak cawe-cawe adalah gimana kita pemimpin kita ini sekarang bergerak kemana gitu aja jadi kalau saya sih gak mau juga gini loh orang kalau gak dikasih ruang untuk dia masuk kan gak akan masuk ya kan nah tapi sekarang kita tinggal pantau aja nih siapa bergerak kemana atau siapa di dekati apa itu sebenarnya kalau kita di lingkar mereka tuh bisa kok terasa gitu ya yang pasti kita memastikan yang luar mau bagaimanapun usahanya dengan strateginya yang penting di dalam ini semua menutup ruang itu bukan nih ya jangan sampai ada yang memohon-mohon malah keluar begitu ya dibantu oleh intelijen asing untuk menang contoh kayak gini lah misalnya kembali tadi ke strategi perang kita yang baru ini ya strategi pertahanan kita yang baru kenapa misalnya saya gak setuju ada dibagi dalam sistem pertahanan pulau besar gitu karena menurut saya bahaya itu kan sistem pertahanan pulau besar jelas lah Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Papua saya ingatkan misalnya saja Papua itu jadi bahaya sekarang karena setelah kunjungan Blinken kemarin ke Papua New Guinea lalu mereka mengadakan fakta atau whatever lah mau disebut fakta atau apapun perjanjiannya tapi menginjinkan tentang Amerika untuk kapan saja dimana saja kemana saja ya kan di Papua New Guinea itu kan itu sangat berbahaya kenapa? karena isu Papua ini menurut saya kan menjadi salah satu hotspot kawasan juga ya setelah Laut Cina Selatan Taiwan maka Papua itu terpanas isunya dan menurut saya akan bahaya kalau kita membagi dalam sistem pertahanan seperti ini untuk orang infiltrasi masuk mempengaruhi karena contoh saja yang saya pernah cerita kalau gak salah kan saya bermain-main sekarang ke daerah timur mereka sudah memperasa bukan Indonesia we are Pacific Islander community nah untuk memasuki dengan secara sosiologi secara non-perang ya untuk mempengaruhi bahwa mereka tuh kamu tuh mending Pacific mending kamu Melanesian bahwa kita gak kuat itu kita bahaya saya ingatkan kemarin dalam rapat bahwa Papua Barat itu punya pulau-pulau kecil dan sedang yang sangat banyak paling besar ya Indonesia itu adalah pulau-pulau sekitar Papua ada sekitar 4.500 ya baru kemudian kita masuk ke Maluku itu sekitar 1.300an pulau tersebar baru kemudian Maluku Utara itu ada 6.370 pulau tersebar bisa dibayangkan gak kalau itu daerah dibikin satu blok namanya diberi nama oleh KMH itu blok 5 nah blok 5 ini kan akan mudah menurut saya dipecah kalau kita membaginya seperti ini oke baik Bang Farhan boleh saya lanjutkan juga gak kalau dari sudut pandang Bang Farhan melihat seperti isu tentang apa kemungkinan-kemungkinan yang pernah didengar oleh Profi Bukoni bahkan pernah sudah membahas dengan salah satu nama tadi yang disebut Bukoni ada tangan-tangan asing mungkin melalui intelijennya untuk bisa cawe-cawe tanda kutip atau cabur tangan lah biar istilahnya beda ya bermain di pemilu 2024 Bang Farhan ekspor budaya adalah salah satu bungkusan dari bagaimana intervensi negara-negara super power itu masuk ke Indonesia bagaimana sebetulnya kita secara umum menganggap bahwa militer Amerika lebih keren daripada militer Sina misalnya karena ada ekspor budaya bernama Hollywood di mata kita yang namanya militer Rusia itu jahat apalagi ada kemarin karena apa karena ekspor seberita itu semua ekspor budaya padahal kita juga tahu yang namanya Blackwater sama aja jahatnya jadi bagaimanapun memang hal seperti itu terjadi setiap hari setiap saat itulah yang saya maksud dengan intervensi atau ngobot-ngobotinya negara-negara super power terhadap Indonesia keberadaan LSM-LSM yang digunakan untuk melakukan lobby membentuk kompleks penekan dan lain-lain itu sudah hal yang sangat terjadi sehari-hari bahkan pertemuan dengan para duta besar negara-negara besar tersebut ke pimpinan-pimpinan partai di Indonesia semakin lemah semakin sering terjadi dan juga semakin lumrah bahkan partai-partai besar di negara-negara seperti Inggris Australia itu memiliki representatif di Indonesia yang melakukan kerjasama juga dengan anggota-anggota parlemen di Indonesia termasuk saya untuk melakukan dialog-dialog tentang paham-paham salah satunya yang aktif saya ikuti adalah dialog antar partai politik yang beradaan sosial demokrat di seluruh Asia hal ini merupakan bagian dari pergaulan internasional dan risiko menjadikan negara kita sebagai negara yang terbuka untuk segala hal nah itu sebabnya memang pertanyaan berikutnya adalah apakah kita memang sudah memiliki ketahanan nasional itu lembaga ketahanan nasional itu beberapa kali mengajukan kasihan lah kepada komisi 1 mengenai dibentuknya atau melakukan reorganisasi terhadap TNI yang ada sekarang ini sebelum lemhanas mikirnya gini sebelum kita bicara tentang pengadaan alutsista yang cuanggi-cuanggi itu gitu ya yang 1700 sampai tahun 2045 pertanyaannya adalah satu apakah kita punya industri yang kuat gak untuk menopang itu semua karena jangan sampai kejadian seperti tahun 1963 kita punya angkatan laut dan angkatan yang sangat menakutkan sampai Belanda pocar kacir tetapi 5 tahun kemudian semuanya hilang kenapa? karena kita tidak punya industri yang mendukung dari si perawatan dan pemeriharaan dari alat-alat kaki tersebut gitu itu oleh lembaga diberikan kajian kajian berikutnya mengenai reorganisasi apakah tiga matrah cukup atau perlu kita tambah menjadi empat matrah sampai kalau perlu lima matrah karena apa? yang namanya operasi militer operasi militer non perang ya itu OMSP ini operasi militer selain perang ini kan termasuk di dalamnya adalah search and rescue penanggulangan bencana dan lain-lain kita sudah punya lembaganya semua dan semua lembaga ini dipimpin oleh orang-orang militer BNPB misalnya Pasarnas misalnya kemudian Coast Guard kita dipimpin juga sama teman-teman yang aktif di Angkatan Laut tetapi sampai hari ini para perguruan Angkatan Laut melah mencibir mengatakan alah bakam lain hanya tempat untuk penampungan perguruan Angkatan Laut yang gak ketampung di Angkatan Laut gitu ini kan aneh kemudian juga BSSN BSSN ini kita sangat memperlukan BSSN Lembaga sudah memberikan kajian perlunya kita membangun sebuah mantra baru yang mantra cyber gitu ini terbayang sama saya nih terbayang sama saya itu kita akan punya lima mantra jadinya darat laut udara cyber cyber dan yang kelima adalah Coast Guard and Search and Rescue dimana dalamnya ada BNPB ada KPLP segala macam namun itu kan tidak mudah nah pertanyaannya gini sekarang kalau 2045 kita sudah memiliki yang namanya essential force yang 100% ya yang spendingnya udah di atas di atas 1,4 sampai 1,6 persen dari PDB apakah kita sudah cukup penunjang untuk hal itu jadi sesuatu yang efektif itu berdaya manusianya berdaya manusianya industri perawatan dan pemeliharaannya pengembangannya dan lain-lain saya sih yang saya pernah lihat langsung itu kan Turki Turki itu nggak bisa bikin F-16 tetapi pengkondisian kembali re-conditioning F-16 terbaik di dunia itu ada di Turki bahkan waktu itu Turki Aerospace Industry menawarkan kepada kita Indonesia untuk siniin deh F-16 cangkangnya kita pakai semuanya village-nya jadi semua cangkang F-16 dipakai dan lembarnya tak ganti semua sama Turki mereka udah bisa bikin begitu jadi gini kalaupun kita sekarang punya duit nih untuk beli F-35 pertanyaannya kita punya industri yang gak untuk merawat ini kita udah tanda tangan F-15 kita udah tanda tangan Mirage seribu tanda terus kita niat juga mau bikin yang namanya atau komitmen beli apa Mirage terbaru itu Rafael gitu Rafael pertanyaannya gini kita punya industri untuk perawatannya gak perawatannya kita punya gak karena kalau enggak kita itu bener-bener kayak orang kaya mampu beli Mercy beli BMW beli Audi tetapi begitu bengkel Audi Mercy sama BMW gak mau ngasih perawatan sama kita ngajuk grup doang itu mobil gitu loh barangnya gak bisa dipakai juga akhirnya jadi gini negara ini kalau memang kita mau membeli F15 sebanyak itu F35 sebanyak itu pastikan kita punya industri pertahanan yang mampu mendukung operasional perawatan dan pemeliharaan itu loh SDM nya jadi saya pikir memang sampai tahun 2030 kita mesti fokus pada pengembangan SDM itu nomor satu kedua kita mulai mesti membuka mata lebar-lebar tentang keberadaan lembaga-lembaga civil society yang memang mungkin memanfaatkan dan juga dimanfaatkan oleh dana-dana asing untuk kepentingan mereka memang di dalam salah satu artikel yang mengatakan ada yang disebut sama teknologi tadi ada yang namanya salah satu cabang CIA udah mulai cabai-cabai kepada pemilu Indonesia itu benar juga oh sudah baca disalurkan kepada Perludem dan ketika saya konfirmasi ke Perludem itu Perludem Marah-marah wah enak aja kita ini nasionalis sejati tapi Perludem must not be the only one ada banyak LSM-LSM lain yang isinya orang-orang Indonesia yang pinter-pinter yang emang genuinely believe terhadap hal yang mereka perjuangan yang dibiayai oleh contohnya pemerintah Amerika pemerintah Australia USAID Aus dan lain-lain itu for a good cause gitu siapa ya para artistis Papua Barat yang sangat anti-hemat TNI itu misalnya alah siapa si cowok itu aku lupa dia itu mau sejahat apapun orang Papua terhadap TNI buat dia TNI yang salah ada yang di Dendi Burhan ada yang di Laksono Dendi Laksono itu tetap berkeyakinan saya ini WNI TULEN saya ingin warga negara Indonesia dan negara Indonesia negara yang mengerti hak asasi manusia TNI yang jahat kepada orang Papua ketika kita tanya terus kenapa orang si KKB Papua ini membantai 32 pekerja jalan raya di sana oh ya karena mereka nggak ngerti jadi wajar aja dibimu what itu jenuin loh kepercayaan itu jenuin gitu ya itu kita nggak bisa nggak bisa mudah dengan mudah mengatakan ah lu diongkosin Amerika lu enak aja lu gitu enggak atau fakta lain kenapa keopsis bisa dengan mudah bukan dengan mudah dengan berhasil memberantas semua pelaku teroris jaringan Santoso di pusu karena memang diberi pinjaman alat satelit telekomunikasi yang canggih sekali dari Australia dengan Amerika karena medannya sama beratnya dengan di Papua tapi kenapa di Papua kita nggak bisa ya karena satelit komunikasi nggak dipinjemin sama Amerika dan Australia lah kan kita nggak beri nanya kemarin Kamal Ahri ke sini kita juga enggak kenapa sih kamu ngomong pinjemin harusnya sangat kalau itu dipinjemin ya selesai itu semua ya harusnya harusnya karena selama tahun 2021 saya berkali-kali ke sana ya sempat berusukan sedikit tapi nggak berani jauh-jauh di Papua gitu problemnya adalah hutan lebat Papua itu sama dengan dipuso yang namanya sinyal telepon nggak ada komunikasi HT biasa nggak tembus harus pakai L-BAN itu loh teknologi satelit L-BAN yang ada di low orbit nah punya kita kan kena tuh kena kasus KPK satelit komunikasi pertahanan itu nah dagal kita jadinya orbitnya punya satelitnya nggak ada nah maka waktu itu kita pinjem ke Amerika untuk memberantas Santoso dan kawan-kawan di Poso nah itu berhasil ya itu berhasil ya waktu itu ya harusnya juga berhasil betul tapi KKB nggak ada kepentingan yang berbeda disitu ya ada kepentingan yang beda berarti ada kepentingan isu betul ada kepentingan isu yang berbeda yang tentu saja mewarnai penyikapan dari negara yang bersebut pada Indonesia gitu loh oke Bang Farhan tapi kalau Bang Farhan melihat dari apa namanya poros-poros yang akan bertanding ini memang ada yang sudah juga bisa atau dulu-dulul lah sebelum kontestasi-kontestasi sebelumnya yang justru inisiatif datang untuk minta dibantu oleh negara lain dalam ini intelijen asing itu Bang Farhan sebetulnya yang pernah menyampaikan secara terus terang itu adalah presentasi pertamanya Pak Jokowi tahun 2014 di Pacific Place Jakarta waktu itu dibantu sama teman-teman diantara sama Pandu Syari dan kawan-kawan dikumpulkanlah ratusan pengusaha di Pacific Place dalam sebuah makan malam yang sangat menyenangkan kemudian Pak Jokowi datang pertama kemungkinan visinya beliau salah satu visi militer yang sangat menarik adalah bahwa beliau mengatakan kekuatan militer kita akan berfokus kepada pengembangan teknologi drone ini menarik ini keren kalau menurut saya tetapi entah kenapa tidak berhasil terrealisasikan nah mungkin mungkin sebagus apapun visi seorang calon presiden tidak pernah mereka tuh betul-betul tahu bagaimana mesin besar sebuah negara ini bekerja Barack Obama pernah mengatakan saya teriak-teriak tentang perubahan dari tahun 2008 dan semua orang tertarik untuk itu tetapi ternyata membawa atau dibilang memimpin sebuah negara itu membandingkan antara kampanye untuk jadi presiden dengan jadi presiden itu membandingkannya seperti nyetir mobil yang bisa Newton kapan aja dengan membawa sebuah kapal beratnya 600 ton tidak bisa muter sembarangan artinya poinnya waktu itu kenapa waktu soal drone itu Pak tidak terwujud karena mungkin waktu itu Pak Jokwi masih terlalu polos tidak terwujud beliau masih terlalu polos untuk mengatakan bahwa kita mampu kok mengembangkan kita mampu mengembangkan tapi kemampuan kita itu pasti akan ditentang oleh banyak negara karena ketika semua negara diberi pengembangan kemampuan militer yang masing-masing Amerika dalam pengembangan senjata ini berhasil mengembangkan yang namanya drone yang paling mematikan dan terbukti battle di Ukraina terus itu tidak berhasil karena pada akhirnya setelah Pak Jokwi jadi presiden Pak Jokwi menyadari please kok ya gak gampang mengembangkan teknologi militer ini nah itu sebabnya kemudian Gubernur Lemhanas beberapa bulan yang lalu melontarkan pembentukan angkatan cyber sebagai matrak keempat karena itu tampaknya kalau saya membaca analisis akalimiknya beliau tampaknya ini akan menjadi interface kita untuk mulai menguasai teknologi militer Bukoni tadi paling tidak ada dua nih kalau tadi Bang Farhan dari awal saya tanya juga kan adalah soal anggaran tadi kalau kemudian visinya sudah komprehensif pun tidak mudah terwujud dan yang kedua negara-negara lain tidak akan mudah meloloskan pemimpin nasional di kita itu karena Indonesia semakin strategik mungkin ya kalau kemudian menerapkan sesuatu yang luar biasa yang bisa mengganggu negara-negara lain kurang lebih seperti itu ya Bukoni kalau saya kembali tadi saya singgung pada saat saya bicarakan Indonesia itu sudah waktunya betul-betul menggunakan posisi strategisnya dan saya itu enggak gini ya kalau kita lihat dari anggaran terus sampai meriam leduk sampai dunia kiamat Indonesia tidak akan pernah bisa langgil kalau hanya lihat dari anggaran coba kita balik ke para pemerintahannya Bung Karno dulu itu menjadi militer terkuat di bagian Selatan operasi mandala itu operasi one way tiket jadi kita enggak tahu pulangnya gimana atau kesalahan dulu nyerbu pulangnya kemangke sebenarnya tapi dengan alus sistem demikian canggih kita punya bomber kita udah punya kapal perang yang tidak pernah diberikan Rusia ke siapapun kecolikan Indonesia itu efek gentarnya sangat besar dan kalau saya tanya apakah itu Bung Karno saya kan diandri sekarang saya bisa baca semua dokumen arsip tentang pengadaan itu kita enggak bicara anggaran apa yang dibayarkan Bung Karno posisi strategik Indonesia maksud saya kenapa kita sekarang enggak melahirkan pemimpin yang seperti itu jadi jangan semata anggarannya enggak ada contoh kemarin saya bicara kan kemarin dari masukan dari UNHAN adalah kita harus lock ke DPR bahwa anggaran pertahanan kita harus 2% saya bilang ngaco dimana anggaran pertahanan melalock di dalam pasal emang peran kita bisa bisa anggap itu dia linear tiba-tiba beli apapun panik dari manapun musuh ubah undang-undang jadi di kita ini sekarang mesti banyak yang diluruskan dan saya sepakat dalam rencana undang-undang perubahan undang-undang TNI satu itu dimasukkan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Farhan di sekarang itu dunia udah enggak mengenal lagi sebenarnya operasi militer perang operasi militer selain perang kalau saya hitung aja misalnya dari kasus Ukraina dan Rusia hari ini saja dari model perang yang OMSP ke OMP atau OMP ke OMSP itu sudah dapat dua unsur lah di undang-undang kita baru dua belas baru mau dimasukin jadi sembilan belas saya kemarin bilang enggak enggak usah masuk jadi pasal tentang apa ancaman operasi militer perang dan apa operasi militer selain perang itu runtutannya itu apa aja enggak usah dicantumkan karena gini kalau kita bicara militer kita bicara tentang biological warfare kita bicara tentang chemical kita bicara ekologikal kita bicara tentang space warfare elektronik terus apa pemerintakan kayak OPM itu kemudian konvensional kinetik smart warfare tapi ada juga yang transmiliterinya transmiliterinya apa diplomatiknya psikologinya contoh Rusia-Ukraina bagaimana kemudian semua diplomat Rusia yang ngomong ini baru ada perang kejadian kan baru sekarang baru begini padahal diplomat diciptakan untuk penjembatan ini kan bagaimana subversion warfare bagaimana environmental warfare namanya lingkungan tapi mereka bisa diplomat tentara coba lihat sekarang buku putih pertahanan Perancis bagaimana kekuatan dia di Asia Pasifik hari ini Indonesia itu sudah di-blocking sama dia ada apa-apa sama dia merasakan bahaya buat dunia dia bisa masuk ini kan gila kalau kita gak kemudian menyikapinya dengan menyeimbangkannya dan buat saya ini adalah waktunya kita baca dari sejarah pernah berpikir gak sejarah itu bisa menjadi referensi untuk sebenarnya kita malu sama nenek moyang kita contoh kita pernah bahas lah ratu kalinyamat seperti apa Juni 1915 Amerika itu dengan berkecamungnya Peran Dunia I itu kemudian Parlemen mengajukan kepada pemerintah untuk bagaimana mengamankan Amerika Serikat dengan memperbesar angkatan lautnya dan bahasanya serana pokoknya angkatan laut kita harus setara dengan angkatan laut yang terkuat di muka bumi nah adakah kita pemimpin kita ini atau capres kita akan bicara begitu setara dengan kekuatan FPDA campur dekuat campur aukus nah coba kan keren gitu jadi sekarang akan timbul itu terus kemudian yang tadi Pak Farhan terkait perawatan apa sih pemeliharaan itu yang kenapa saya juga mendorong bahwa mulai besok ini harusnya kementerian pertahanan ini atau anggaran pertahanan ini ada dua pengguna anggarannya kementerian pertahanan silahkan dengan pengadaan dan lain-lain tetapi untuk OPSLAT operasi latihan dan juga HARWAT perawatan pemeliharaan 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 perawatan panglima TNI udah lah panglima TNI aja pengguna anggarannya dikunci aja karena itu kan rutin begitu aja kalau pun ada ya ekstra-ekstra tapi gak seperti sekarang orang kaget-kaget atau musuh jadi panjang ceritanya itu nomor satu berarti bukan di Kemenhan Bu ya untuk HARWAT OPSLAT jangan di Kemenhan lagi menurut saya jadi udah itu di panglima aja dan dia panglima membuat KPA-nya langsung pangdam dan lain-lain dan lain-lain pangkogaps dan lain-lain sebangsanya jadi harus harus kita pikirkan kesana yang kedua gitu kan saya itu kadang-kadang jadi dibaca ya kenapa ya rutin kita hebat banget misalnya kita lihat coba Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin itu ya waktu dulu kan dia kerajaannya itu kerajaan di atas gunung dia gak ngerti kapal dia gak ngerti Syah Bandar dia gak ngerti wasa asing tetapi ketika di atas gunung dia ngerti kenapa orang-orang jadi kaya ini karena ke tempat gue ya kan bawa kapal lalu dia bilang oh kalau gitu gue pindah deh jadi kerajaan pesisir pindahlah dia kerajaannya ke pesisir Sultan Hasanuddin ini dari kerajaan di atas gunung dia pindah ke pesisir ya kan apa yang terjadi semuanya orientasi jadi di laut contoh tadi yang saya bilang gak punya Syah Bandar dia punya Syah Bandar gak punya diplomat dia punya diplomat gak bisa berbahasa asing dia berbahasa asing bendera kesultanan dia ganti tadinya lambang burung jadi lambang yang berubah dengan laut coba kita lihat IKN hari ini IKN ini kan kita mohon maaf dari segala hormat ini kita lagi disetir sama siapa ya kalau tiba-tiba kita malah ke atas gunung gak masalah juga itu mau dipilih tapi paling gak orientasinya itu coba punya orientasi visi maritim karena itu kita di Alki 2 misalnya ya 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 betul-betul membangun misalnya untuk penyeimbangan Krak penyeimbangan Singapura kita bikin Alki 2 disana sistemnya seperti apa strategi peran lautnya seperti apa bagaimana kemampuan command of the sea yang harus kita miliki bagaimana blokade laut yang harus kita jaga karena itu di Alki 2 kan bisa dari mana aja and so on and so forth jadi menurut saja ada kekosongan pembicaraan tentang tadi bagaimana sebuah nombor negara mahal itu harus berkekuatan defense yang kalau sekali lagi kalau buat saya dengan ilmu yang saya miliki paling gampang itu ngitung dari angkatan laut pertama kita negara kepulauan kedua angkatan laut itu punya konsep perang brown water green water blue water jadi enak aja itu gampang saya brown waternya 200 negeri ke dalam si greennya sampai negara kawasan mereka bisa di deploy dengan frigate-frigate yang kira-kira 100 meter lah tetapi kemudian ujungnya blue water sesuai nawacita ada di ruang samudera itu sudah perlu kapal induk kalau itu jelas angkatan udara dan angkatan darat akan tinggal ngikutin aja sebenarnya udah enak cuman di kita ini kan ada ini mental constraint itu yang saya bilang kemarin kita tuh pusing ngomongin ini tapi doktrin kita gak berubah-berubah doktrinnya kita tuh aduh gak enak ya oh kenapa sih itu angkatan laut yang lebih besar daripada gue nanti gue ngapain ya kayak gitu-gitu jadi gak nasional interestnya tuh menurut aku ada mental constraint yang tidak atau membatasi kita untuk bicara tentang benar-benar si kepentingan nasional itu gitu ya bu saya jadi ingat tadi bu Kony menyebut soal visi maritim bukankah kita 10 tahun terakhir ini pernah diajak oleh pak Jokowi ketika akan memimpin itu kan jangan lagi kita saya ingat betul nih bu saya karena sempat menulis berita dengan judulnya itu tuh jangan lagi kita memunggungi laut tapi yang terjadi 10 hampir 10 tahun ini kira-kira kita masih jauh dari upaya untuk tidak memunggungi laut saya mau bilang kalau ini kita mesti appreciate yang dibikin oleh Pak Hadi waktu Pak Hadi itu hampir jadi tuh ya tapi kemudian Pak Hadi berpindah tugas kemudian stak nanas sekarang Pak Yudhu Margono itu kemudian mendorong apa yang dicetuskan Kemhan tetapi kembali lagi saya melihatnya sebagai akademisi ini kok nanggung gitu loh kayak kita mau jadi ikan kecil di kolam kecil mau diceburin ke laut akuarirnya kita bawa ke larut jadi gitu loh kayak masih ada benteng kayak tadi auto-looking defense sampai mana gak ditentukan musuh kita siapa gak disebut gitu loh itu kan aneh kalau ini untuk untuk pertahanan nah kemudian kalau bicara tentang tadi jangan membunggungi lalu sekarang kita lihat ya ketika Sultan Hasanuddin dulu pindah ke pesisir dia itu punya filsafat maritim dia punya dia bangun tradisi maritim seperti apa seperti apa dia bangun nyanyian-nyanyian laut undang-undang kelautan bayangan undang-undang kelautan yang Sultan Hasanuddin itu kemudian dipakai loh sama dunia sebenarnya kemudian mitologi laut diangkat astronominya gitu astrologinya semuanya jadi bagaimana semua kehidupan dalam budaya dalam industri dalam arsitektur itu semua tentang laut gitu termasuk hukum tadi etika perang laut bagaimana tentang pampasan perang di laut nah menurut saya kita harus kesana dan untuk bawa kita kesana tadi yang disampaikan Pak Farhan di awal economic and military itu intervening jadi yang mana yang mau didahulukan tetap aja mereka akan berkelindan gitu nah kelindan inilah yang kita mesti juga kenapa menurut saya penting menetapkan musuh kita siapa ketika kita menetapkan musuh kita siapa dengan out-of-looking defense kita akan berpikir tentang preemptive strike tentang preemptive strike kita akan menghitung apa alutsi yang kita mesti miliki kemampuan apa yang kita mesti punya teknologi apa yang kita mesti kuasai dan itulah akan menghidupkan roda economy yang tadi disampaikan oleh Pak Farhan jadi memang harus holistic approach gitu nah inilah yang menurut Pak Iwono Sudar Solo dulu adalah gini Indonesia ini kan melihat pertahanan coba tentara dan itu adalah anyone anywhere anytime gitu contoh rame-rame azaitun kenapa buat saya azaitun itu jadi penting untuk dibela gitu ya karena kita itu dulu oleh VOC kemampuan membuat kapal dipatahkan kemudian yang boleh pun buat kapal hanya boleh pergi sejauh 10 mil kemampuan bisa bikin kapal 150 meter dikecilkan hanya makin kecil ya kan kemudian orang-orang itu diizinkan oleh VOC hanya berlayar terbatas bedanya apa hari ini kita membelengkut diri kita sendiri gak ada yang larang kita mau bikin kapal induk kecuali diri kita sendiri ya kan nah kenapa dong misalnya kayak azaitun ini kan kalau pesantren kayak azaitun diikuti oleh gereja oleh vihara apapun orang pada bikin kapal dan menatap laut yang tadi saya sampaikan sebetulnya tanulurin ini kan menjadi menarik itu yang mesti didorong yang diributi mahu duitnya dari mana emang kau pikir duitnya dari mana yang penting bukan pakai duit negara yang diributi oh itu bukoni belahnya namanya bukoni terserah dia kapal-kapal dia mau namain siapa juga terserah jadi orang kita kadang-kadang suka salah fokus kemampuan event petek pal aja gak bisa bikin kapal 365 meter gak kepikiran loh itu pesantren coba bisa bikin segede gitu kan kita kan mesti dorong kesanannya baik bukoni jadi tadi soal ekonomi dulu atau apa militer dulu itu gak boleh lagi menjadi isu lagi kita ini kan jalur laut gak mungkin kita bisa mewujudkan itu kalau kita tidak bisa mampu melindungi perairan kita saya ke bang faran mungkin bang faran jadi kalau disebutkan ekonomi dulu militer dulu memang akan selalu menjadi telur ayam telur ayam gitu mungkin ya telur atau ayam dulu gitu maksudnya nah apakah perlukah kita nanti melihat kandidat-kandidat calon presiden ke depan dengan atas nama visi outward looking tentu saja tidak boleh lagi kemudian mempersoalkan mana ekonomi dulu atau militer dulu kekuatan militer dulu begitu bang faran menurut bang faran di komisi satu seperti apa kira-kira jenka saya mengomentari dulu apa yang disampaikan nama teh koni tadi bahwa kita harus tahu musuh kita supaya kita melakukan lompatan itu artinya memang kita harus kalau menggunakan logikanya teh koni adalah kita harus melakukan rancang ulang kebijakan luar negeri kita apakah tetap mau netral-netral kayak sekarang saja yang membuat kita akhirnya menjadi media core country atau kita pilih musuh kita pick our enemy right and then pick our fight right gitu sekarang sih emang udah saatnya kita menuju ke arah sana gak ada satu pun negara yang besar senetral Indonesia India dia perang sama China loh di perembatan sampai hari ini posisinya masih perang loh di perembatan sama China tapi dia bikin ikut bricks ya kan sama Rusia mereka bisa bikin industri kerjasama sehingga SU-35 bisa sebagian diproduksi di India tapi pada saat bersamaan India juga beli tuh mirage dari Perancis kan gila dan kemudian tiba-tiba India sekarang udah ngirimin roket tanpa awak yang mendarat di kutub selatan bulan yang belum pernah bisa dilakukan oleh China Amerika maupun Rusia mereka tuh semua di kutub-kutub ini di kutub selatan terus India itu gunanya secara teknologi apa ya bagus lah orang-orang jadi pinter ngerti teknologi roket dan lain-lain roket sains gitu tetapi itu membuat orang Amerika orang China sama orang Rusia itu gentar dengan India dengan India karena India berhasil melakukan mendaratkan roket di kutub selatan bulan wah itu sinting mbak itu itu bikin dekat mbak nah akibatnya apa sekarang akibatnya sekarang nih apa yang dilakukan oleh Pierre Trudeau menyatakan perang diplomatik terhadap India itu bagian 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 dari bagaimana sebetulnya disrupsi ekonomi dan disrupsi diplomasi serta disrupsi militer itu sebagai bagian dari interaksi wajar dari negara-negara super power di dunia ini kita siap gak digutuin China oleh Kanada juga terkena disrupsi ketika salah satu direktur Huawei yang adalah putri pemilik Huawei dijadikan terpidana di Kanada ini Kanada sudah dua kali loh jadi alat negara-negara barat untuk menyerang negara-negara Asia yang punya potensi jadi super power gitu tepat kan nah artinya apa artinya kalau memang kita sudah ingin sekali menjadi negara maju pick our enemy pick our fight dan siap-siap berantem kalau menang gimana nanti berantem aja dulu gitu pick our enemy itu menentukan dalam artian bagaimana sih secara teknisnya itu penguparan langsung ditangin gitu atau cuman kita mengetahkan aja contohnya gini deh ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina kita kan sikapnya netral banget memang kita ini istilahnya kalau Pak Toba Sunawa wanian gitu Pak Jokowi itu berani datang ke Ukraina datang ke Rusia tapi udah selesai itu menunjukkan bahwa kita berani datang tapi datang untuk bilang jangan berantem ngomong gue ya ya 20 aman gak aman kemarin Lasrov datang ke mana ke pelataran GBK aman gak aman gak ada apa-apa ya itu itu bisa diartikan sebagai sebuah diplomasi yang cerdas dengan posisi kita seperti ini ataukah main aman cari aman aja Bang Farah cerdas untuk cari aman itu cara cari aman yang cerdas beneran tapi apakah itu akan memberi kesempatan kita untuk melakukan lompatan mendapatkan springboard untuk kemudian kita selepel sama India sebagai sebuah negara super power jadi mediocre tadi yang disebut Bang Farah tadi ya mediocre kita jadi negara menengah yang menyenangkan untuk semua orang mungkin mungkin kita bisa nanti menjadi negara seperti apa ya Kasab Langka di Perang Dunia Kedua lah tempat safe havennya semua pihak yang berkonflik gitu mungkin apakah kita mau posisi seperti itu atau mungkin yang dilakukan sekarang ini main aman cerdas bermain aman walaupun disebut militer tapi memang sudut pandangnya memprioritaskan ekonomi dulu gitu Bang supaya maksudnya aman daripada ikutan berantem ekonomi kita kok cara kacir gitu gini ketika kita menganggap ekonomi dibesarkan dulu baru mementingkan militer kita akan sangat mudah diganggu kita akan dengan sangat mudah ditinjas beneran aja karena kalau kayak Iraq Iraq kan mementingkan militernya dulu nih tanpa backup dari mana-mana baru ekonominya akan disuruhkan pengennya begitu dilindes juga Pak sama Amerika jadi tapi itu mesti dua-duanya mesti dua-duanya ekonomi dan kekuatan pertahanan yang harus militer pertahanan keamanan itu artinya di dalam negri nyaman pertahanan ceteran yang juga aman industri pertahanan yang kuat dan lain-lain itu harus secara bersamaan simultan intertwine berkelindan itu kata-kata yang harus narasi-narasi harus selalu kita tekankan semuanya harus bersamaan gak ada lagi mana telur mana ayam ini harus ayam bertelur yang menetes jadi ayam lagi gitu harus terus harus itu itu nyata ekonomi jadi saya sampaikan Pak Farhan jadi gini ya tetapkan musuh kita jelas apa bahwa The Quad misalnya AUKUS dan FPDA itu bisa kapan aja bisa menjadi New Seattle misalnya South East Asia Treaty Organization itu kan bisa aja begitu mereka merasa harus menggempur siapun lawan di kawasan kita nah kembali Indonesia mesti-mesti punya pemimpin yang mampu seperti apa tadi memperkuat Indonesia menegakkan kedolatan Indonesia kepentingan nasional Indonesia dengan politik luar negeri yang betul jadi bukan netral itu tidak akhirnya tidak berpihak tapi netral yang kemudian membuat untung buat kita gitu nah karena jangan lupa kita tuh punya PR dari non-alignment movement bagaimana semua derajat dan dalam bentuk aliansi militer dari buka bumi itu harus dihapuskan itu kan pesan yang sebenarnya harus kita tetap jalankan karena betul kan ada aliansi di buka bumi ini militer-militer ini kan sebenarnya jadi membuat dunia tuh kacau sebenarnya kemudian bagaimana nge-block nge-block gitu ya iya dengan aliansi-aliansi bagaimana Indonesia sebagai pemimpin salah satu pemimpin non-alignment movement ya harus juga mendorong tidak ada lagi model-model perang seperti yang sekarang Rusia-Ukraina terjadi bagaimana diplomat di bekukan dan lain-lain bagaimana menyuruhkan penyelesaian sekitar dengan cara-cara damai bagaimana diplomasi harus diwujudkan dan sekali lagi bagaimana wujudkan target non-alignment movement dalam membangun dunia yang fair dan adil kalau kita terlambat kita akan kehilangan satu pertinggalan sama Afrika kemarin Rusia-Afrika Summit di Johannesburg last month maaf di St. Petersburg last month itu betul-betul membangun sebuah kekuatan baru dari Bukin Afaso presiden muda 37 tahun gitu kan terjatuhnya cuma 10 menit tapi kemudian Afrika menjadi bersatu dan sekarang Rusia malah memberikan semua bantuan secara masif ke Afrika nah kok kita kehilangan momentum gitu untuk driving non-alignment kemana nah salah satu PR daripada pemimpin kita ke depan adalah itu karena sekali lagi membuat posisi Indonesia sebagai negara netral yang bersuara itu memerlukan kekuatan yang bukan saja ekonomi tetapi kekuatan pemukul yaitu militernya yang sangat disegani kita butuh pemimpin yang punya outward looking seperti tadi ya kita bahas sepanjang beberapa menit ini atau satu jam ini tapi kan kalau mencari pemimpin yang seperti ini ini kan sementara sistem politik kita ini kan one man one vote one value satu orang semuanya suaranya sama nah secara cenderungan calon-calon pemimpin atau kandidat-kandidat ini memilih kira-kira rakyat kita ini lebih concern kemana nih kalau sekarang diserahkan kepada publik kayaknya cuma inward looking memang Bu sehingga mau gak mau mereka berkampanye soal visi-misinya itu memang hanya fokus ke inward looking nah Bu kalau ini kira-kira too good to be true gak kita akan punya calon pemimpin yang speknya spesifikasinya melihat isu geopolitik ini akan sekomprehensif seperti yang kita diskusikan tadi Bu saya kira untuk bagaimana kita kemudian mensosialisasikan bagaimana menggunakan segala platform yang kita gunakan untuk mengendepankan hal ini dan itu tadi kesadaran dari DPR komisi 1 seperti Mas Farhan saya kira itu bisa bisa menjadikan standar yang dipercepatan bahwa mereka pemimpin baru kita itu harus lebih punya kemampuan jadi menurut saya jangan dan sekarang banyak kok mahasiswa atau generasi muda yang sangat paham geopolitik mereka sudah sangat tertarik pada geopolitik dan menerti posisi kita itu sekarang gampang dimainkan kalau kita tidak punya sikap yang jelas kita tahulah bagaimana misalnya kondisi propaganda mereka tentang melihat Cina misalnya saja kan sekarang banyak yang sadar loh sebentar lu teriakin begini lu sendiri gimana udah ada kayak begitu gak gampang terlalu di gak udah dipengaruhi jadi kita berharap saja percepatan itu terjadi dalam beberapa bulan menatang sebelum terpilihnya dan sekali lagi selain melihat pemimpin kita ini siapa kita juga lihat wapresnya siapa karena wapresnya penting ini ya kayaknya pokoknya garis buah wapresnya siapapun siapapun pasangan kandidat capres yang merekrut teknologi sebagai tim kajian militer itu berarti pasangan yang siap outlook oke gak apa-apa kalau gitu kita tutup ya terima kasih Kang Farhan terima kasih Bu Kony ini terima kasih semoga jalannya Kang Farhan Bu Kony terima kasih waktunya Prof. Fikmato selamat siang sampai jumpa terima kasih baik itu tadi diskusi kita dalam crosscheck tentu saja di kali ini semoga kita mendapatkan tambahan wawasan baru untuk Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional tidak hanya melihat apa visi-misi mereka para kandidat ini soal kepentingan nasional di dalam negeri saja tapi bagaimana calon pemimpin kita ini punya visi outward looking atau melihat geopolitik sehingga Indonesia yang posisi strategik ini semakin kuat di mata dunia dan tidak mudah mendapat gangguan dari negara-negara lain dan tentu saja kita berharap kontestasi ini berjalan dengan fair tidak ada tangan-tangan asing yang tadi sempat dibahas dalam crosscheck tidak ada tangan-tangan asing yang ikut cawe-cawe campur tangan apalagi cawe-cawe campur tangannya tangan asing melalui intelijen ini dimulai atau diinisiasi justru dari para kandidat yang mau bertarung semoga itu tidak terjadi dan demikian crosscheck saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati